Pemerintah Kota Jakarta Timur mempercepat pelaksanaan optimalisasi ruang waduk muncul yang terletak di Kelurahan Muncul, Kejamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Senin 4 Oktober. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi banjir pada saat musim hujan dan menambah daya tampung air. Kepala Dinas Sumberdaya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan waduk tersebut dibuat di tanah seluas 5 hektare dengan kedalaman 4 hingga 5 meter serta dapat menampung air hujan hingga 163 ribu meter kubik. Waduk ini tujuannya ya itu yang kita selalu diarahkan Pak Gubernur air hujan itu dikendalikan, dia tidak segera cepat-cepat menggelontor ke hilir jadi kan air hujan di daerah ini hilirnya itu ada di Cipindang Melayu dan begitu di sana itu daerah yang rawan genangan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Hendra Hidayat menyampaikan Jakarta Timur merupakan wilayah hulu yang menampung aliran air dari kota lain oleh sebab itu sudah menjadi tanggung jawab Pemkot Jakarta Timur untuk mengendalikan aliran air yang ada, salah satunya dengan membangun waduk. Pentingnya seperti kata Pak Hadis tadi, bagaimana kemudian kita mengendalikan aliran air yang ada jangan kemudian air itu menggelontor saja dari hulu sampai ke hilir tanpa ada pengendalian ini yang kemudian repot. Hendra berharap semua waduk yang ada di Jakarta Timur dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat meminimalkan banjir. Dari Jakarta, Mustafa Dimas Krishna, Kantor Berita Antara, Pewartakan.